Pertanyaan orang selalu nanya, apakah setiap bank perlu memiliki anak perusahaan yang namanya bank digital? Ada dua model sebenarnya. Model pertama ya seperti itu. Jadi bank ini tidak, dia sengaja membuat satu anak perusahaan yang bergerak di bidang digital dan bank itulah yang bergerak di bidang pengembangan-pengembangan digital product. Tapi faktanya adalah induk perusahaannya pun pasti melakukan inovasi-inovasi digital. Jadi tidak mungkin juga kalau misalnya kita punya anak perusahaan digital, semua digital banking hanya dilakukan oleh anak perusahaan itu. Karena induknya pun pasti harus melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Jadi ke depannya menurut saya, tidak harus seperti itu juga modelnya. Jadi tetap akan ada cabang, cabang itu menurut saya ke depan pun masih akan ada. Di Amerika Serikat pun yang teknologinya lebih maju, yang masyarakatnya lebih paham mengenai bisnis perbankan dan bisnis keuangan, kantor cabang itu tetap ada. Cuman memang bentuknya, formatnya itu akan berbeda dengan apa yang kita lihat pada saat ini. Jadi menurut saya tidak serta-merta dengan adanya digital banking, sama sekali tidak ada kantor cabang. Kalau menurut saya itu akan sangat challenging. Mengingat geografi kita juga sangat luas. Saya kira demikian. Saya ke Pak Indra Utoyo. Anda sendiri melihatnya arahnya akan kemana dan bagaimana Pak strategi untuk pengembangan digital banking di BRI juga terkait dengan kompetisi yang semakin intens nih Pak. Silahkan Pak Indra. Ya mungkin saya akan bilang begini. Sebenarnya kalau bicara digital itu lebih ke mindset ya bukan teknologi. Teknologi itu ya sebagai oksigennya lah ya. Tapi justru transformasi ini tentang mindsetnya. Bagaimana kita mereposisi layanan kita kepada customer kita. Supaya bisa membuat layanan kita jauh lebih baik, jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Betul-betul obses kepada create value bagi customer kita. Nah digital itu memampukan kita untuk bisa memberikan layanan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Sebenarnya itu transformasi yang utamanya. Tentang bagaimana bentuknya kita tentu akan secepat yang paling lambat. Bagaimana customer kemudian ingin mengadopsi layanan itu tentu kita punya sebuah range dari solusi. Ada yang sudah siap dengan adopsi fully digital ya tentu dia akan mengadopsi fully digital. Tapi ada yang masih perlu dengan touch human, tapi kita sebut dengan O2O. Jadi online to offline. Jadi kami seperti melalui agen-agen kami. Itu karena memang masih ada masyarakat yang tetap pengen ada touch human melalui agen kami. Nah tapi dari agennya sendiri sudah menggunakan teknologi supaya bisa jauh lebih cepat, jauh lebih baik dan lebih efisien. Nah tadi kalau saya lihat terkait dengan ke depan ini memang BRI kita akan tentu dengan adanya pandemi sih, kita semua yakin ini akan mengakselerasi dari sisi digital. Tapi juga kami ingin bagaimana bisa menjadi hadir dalam kehidupan customer, kita ingin menjadi digital financial supermarket yang membuat, membantu customer dari berbagai aktivitasnya, dari, ya artinya aktivitasnya bisa dibantu dengan solusi digital yang kami berikan. Yang kedua memang tentu kami ingin masuk ke ekosistem-ekosistem digital, apakah itu pertanian ya, kemudian di pasar-pasar, di pendidikan, di kesehatan, di sektor UMKM. Ini yang tentu kami akan teruskan melalui ekosistem-ekosistem digital, sehingga memang ini diharapkan bisa membuat kami bisa makin go smaller, go shorter, go faster, melayani lebih banyak lagi, melakukan transaksi lebih sering lagi dengan cara yang makin efisien. Saya rasa mungkin begitu. Ya Pak, ini mungkin juga perlu kita bahas juga terkait dengan aspek digitalnya, ini terkait dengan pembentukan holding BUMN Ultra Mikro, di mana di sini BBRI akan bergabung dengan, bukan bergabung ya, berkolaborasi dengan pegadaian juga dari sisi infrastruktur digital IT-nya seperti apa Pak persiapannya? Sebenarnya bukan domen kami untuk menjawab apakah akan itu, itu nanti pemilik yang akan mengatur mungkin ya, tapi yang jelas bahwa dengan tadi ya, kami go smaller, go shorter, go faster, go cheaper, sebetulnya memang kami tentu dengan digital ini memampukan kami untuk diharapkan bisa melayani lebih luas lagi, lebih dalam lagi, lebih kecil lagi, begitu. Dan tentu kalau ini kolaborasi bisa terjadi, tentu kita berharap impact yang bisa diberikan akan juga jauh lebih besar. Itu mungkin kira-kira enggak. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis. Terima kasih.